Cuy, video ini dihasilkan oleh model AI baru yang bernama Goku. Ya, kalian tidak salah dengar, cuy. Nama AI-nya memang Goku. Sebuah nama yang tentunya mengingatkan kita pada salah satu tokoh utama dari serial film anime Dragon Ball, yaitu Son Goku. Dalam pengujian benchmark-nya, model AI Goku dikatakan mengungguli model AI besar seperti salah satunya adalah Kling AI. Apakah benar demikian? Atau ini mungkin hanya sebuah overclaim saja, cuy? Nah, di video kali ini saya akan membedah model AI Goku berdasarkan paper yang dipublis oleh tim pengembang Goku yang di dalamnya berisi orang-orang jenius, cuy. Jadi, saya harap kalian dapat melihat video ini sampai selesai ya, agar kalian dapat memahami bagaimana teknologi di balik model AI Goku ini. Harapan saya tentu saja agar kalian tidak hanya sebagai pengguna teknologi AI ya, tetapi juga mampu memahami bagaimana proses AI ini bekerja di balik layar. Percayalah, ini sangat mengasihkan cuy, dan kalian dapat menambah wawasan baru tentang teknologi AI. Seperti biasa ya cuy, dukung channel YouTube ini agar bisa berkembang. Like, share, dan subscribe yang kalian berikan membuat saya semakin semangat dalam membuat konten seputar teknologi khususnya kecerdasan buatan. Model AI Goku ini dikembangkan oleh kolaborasi antara The University of Hong Kong dan juga perusahaan asal China, yaitu ByteDance. University of Hong Kong adalah salah satu universitas terkemuka di dunia yang memang sangat aktif dalam meneliti teknologi kecerdasan buatan, cuy. Sementara ByteDance, tentu saja kita semua tahu ya bahwa ini adalah perusahaan dibalik berdirinya platform besar TikTok. Nah, paper penelitian model AI Goku ini dipublish dengan judul Flow Based Video Generative Foundation Models. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti model dasar generatif video berbasis aliran. Secara umum, model AI ini digunakan untuk menghasilkan gambar dan juga video, cuy. Lah, terus apa yang menarik? Oke, saya akan membedah isi dalam paper ini menjadi beberapa poin penting saja, cuy. Jadi saya harap kalian berkenan untuk menyimaknya ya. Kita coba masuk ke dalam poin yang pertama dulu. Apa yang membuat model AI Goku ini unik? AI Goku bisa dikatakan unik karena kemampuannya untuk menghasilkan gambar dan video dalam satu model dengan kualitas yang tinggi. Model ini lebih cepat dan efisien dibanding metode lain berkat adanya Rectified Flow yang mempercepat proses pembelajaran AI. Selain itu, Goku juga menggunakan sistem kurasi data otomatis untuk memastikan hasil dapat lebih realistis dan sesuai konteks atau perintah dari penggunanya, cuy. Kemudian poin yang kedua, apa teknologi inti dibalik model Goku? Goku menggunakan kombinasi teknologi yang sangat rumit, cuy. Setidaknya ada lima. Yang pertama, ada yang namanya Rectified Flow, disingkat RF. Metode inilah yang membuat pelatihan AI Goku ini menjadi lebih cepat dan juga stabil. Yang kedua, ada yang namanya Image Video Join VAA. Teknologi inilah yang memungkinkan model dalam memahami dan menghasilkan gambar serta video dalam satu sistem, cuy. Yang ketiga, ada yang namanya Transformer Arsitektur. Bagian ini bertugas untuk memproses informasi gambar atau video dengan lebih baik dan memastikan hasil outputnya itu koherent atau logis dan selaras. Yang keempat, ada yang namanya Strategi Paralelism, di mana bagian ini membantu model menangani data dalam sekali yang sangat besar dengan efisiensi yang tinggi, cuy. Dan yang terakhir, ada yang namanya Data Curation Pipeline. Bagian ini bertugas dalam menyaring data secara ketat, agar model hanya belajar dari data berkualitas tinggi saja. Sehingga, data yang dianggap kurang relevan, berkualitas rendah, atau mengandung noise akan diabaikan atau dibersihkan sebelum digunakan untuk melatih model. Nah, itulah lima teknologi inti yang digunakan oleh Goku, cuy. Lanjut, kita coba masuk ke dalam poin ketiga, yang memaparkan hasil pengujian atau benchmarknya. Nah, dari tabel yang saya tampilkan, terdapat beberapa parameter metrik utama, yaitu Di kolom pertama, ada yang namanya Human Action. Ini digunakan untuk menilai seberapa baik model menangkap dan memproduksi gerakan manusia. Kemudian, di kolom berikutnya ada yang namanya Scene. Ini digunakan untuk menilai seberapa baik model merepresentasikan adegan atau latar belakang. Lalu, kolom berikutnya ada yang namanya Dynamic Degree. Digunakan untuk menilai seberapa baik model menangkap dan menghasilkan elemen dinamis dalam video. Kemudian, ada yang namanya Multiple Object. Digunakan untuk menilai seberapa baik model menangani beberapa objek dalam satu adegan. Lalu, di kolom berikutnya ada yang namanya Apprange Style. Ini digunakan untuk menilai perihal konsistensi dan estetika dari tampilan visual video atau gambar. Lalu, kolom berikutnya ada yang namanya Quality Score. Ini digunakan untuk menilai seberapa baik kualitas keseluruhan output video atau gambar yang dihasilkan. Lalu, kolom berikutnya ada yang namanya Semantic Score. Ini digunakan untuk menilai seberapa baik model dalam menangkap makna atau konteks dari video atau gambar yang dihasilkan. Dan di kolom terakhir ada yang namanya Overall, yang merupakan nilai keseluruhan berdasarkan kombinasi metrik yang sebelumnya saya sebutkan cuy. Nah, dari beberapa model AI yang terdapat di dalam tabel ini, kita persempit lagi menjadi dua model saja yang digunakan sebagai referensi pembanding untuk model Goku. Dimana dua model yang akan kita bandingkan ini merupakan model besar yang terkenal dan banyak digunakan, yaitu Gentry yang merupakan model AI yang digunakan oleh Runway dan juga Kling. Dan rangkuman skor nilainya akan terlihat seperti ini cuy. Nah, berdasarkan hasil rangkuman tabel ini terlihat bahwa Goku adalah model terbaik secara keseluruhan dengan skor 84,85, lebih tinggi dari Gentry dan juga Kling. Kemudian, Goku juga unggul dalam hampir semua aspek, terutama dalam Dynamic Degree dengan nilai 76,11, Quality Score 85,60, dan juga Semantic Score dengan nilai 81,87. Lalu kemudian, Goku juga unggul pada bagian Multiple Object dengan skor nilai 79,48 dibandingkan Gentry yang hanya meraih skor 53,64 dan Kling dengan skor 68,05. Sementara pada bagian Apparent Style, Gentry unggul tipis dengan skor nilai 24,31, sedangkan skor nilai Goku adalah 23,08. Nah, kesimpulan utama dari skor nilai hasil benchmark ini adalah, Goku bisa dikatakan model AI paling unggul dalam pembuatan video generatif dibandingkan Gentry dan Kling. Ya, meskipun mungkin perbedaan skor nilainya tidak terlalu jauh ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam poin yang keempat cuy, yaitu tentang bagaimana model AI Goku ini dilatih. Nah, jadi model Goku ini dilatih menggunakan berbagai sumber data yang sangat besar, yang dikumpulkan dari internet, dataset publik, dan sumber eksklusif dari mitra Goku. Tujuannya adalah, agar model AI ini bisa memahami dan belajar dalam menghasilkan video dengan kualitas yang tinggi. Adapun, proses pelatihannya dibagi menjadi dua tahap utama, berdasarkan jenis datanya cuy. Pelatihan tahap pertama yaitu menggunakan data teks ke gambar, atau text to image. Fungsinya digunakan untuk membantu model untuk memahami hubungan antara teks dan juga gambar. Sumber data yang digunakan untuk melatih model Goku dalam tahap pelatihan data teks ke gambar, mencapai 100 juta gambar publik yang diambil dari dataset Lion. Dimana ini merupakan dataset besar yang berisi pasangan teks dan juga gambar dari internet cuy. Selain itu juga, Goku dilatih menggunakan 60 juta gambar berkualitas tinggi dari sumber internal. Dan gambar yang digunakan dalam pelatihan internal juga tentunya sudah dipilih dengan cermat ya. Kemudian, pelatihan tahap kedua yaitu menggunakan data teks ke video. Bagian ini digunakan agar model bisa menghasilkan video dari teks dengan gerakan yang realistis. Sumber data yang digunakannya mencapai 11 juta video klip publik yang diambil dari dataset, seperti Panda 70M, Intern Feed, Open Feed 1M, dan juga Pexel. Kemudian, Goku juga dilatih menggunakan 25 juta data video internal yang dipilih dari sumber eksklusif tim peneliti cuy. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Goku dilatih menggunakan sampel data foto dan video yang jika ditotalkan itu mencapai 196 juta sampel cuy, hampir menyentuh 200 juta data. Dan itu akan terus bertambah seiring model AI-nya terus dilatih. Gokil gak cuy? Next, kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan. Ya, secanggih-canggihnya teknologi tidak terlepas dari kekurangan dan juga kelebihannya. Dari sisi kelebihannya, model AI Goku memiliki komposisi teknologi yang bisa dikatakan cukup kompleks. Penggunaan teknologi seperti Rectified Flow, Image Video Join VAA, Data Curation Pipeline, dan Transformer Arsitektur, menjadikan AI ini nampak benar-benar dirancang untuk menghasilkan kualitas video yang maksimal. Dan terbukti dengan hasil proses pengujian benchmark sebelumnya, menunjukkan bahwa Goku secara keseluruhan lebih stabil dan kuat dibandingkan model Gentry dan juga Kling. Kemudian, dari sisi kekurangannya, Goku setidaknya memiliki 3 kekurangan cuy. Pertama, ketergantungan pada data berkualitas tinggi. Artinya, jika datanya kurang bagus, hasilnya juga bisa berkurang. Kemudian yang kedua, infrastruktur pelatihan sangat kompleks. Dengan teknologi yang dibawanya, Goku akan membutuhkan infrastruktur yang kuat dan juga memerlukan tingkat optimasi yang signifikan. Dan kekurangan yang ketiga, kebutuhan sumber daya komputasi yang besar. Saya kira ini juga menjadi PR untuk semua model AI ya, jadi tidak terpaku hanya pada model Goku saja. Jadi, ketika peneliti menginginkan AI yang bisa menghasilkan output yang berkualitas tinggi, maka AI tersebut juga membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar. Dan tentu saja itu tidaklah murah. Nah cuy, sampai di sini pembahasan kita tentang model AI Goku. Dari segi teknologi, performa hingga kelebihan dan kekurangannya, kita bisa melihat bagaimana AI ini membawa inovasi besar dalam pembuatan gambar dan juga video generatif. Yang jelas, perkembangan AI generatif seperti ini akan terus berkembang pesat. Teknologi ini bukan hanya soal hiburan atau pembuatan konten, tetapi juga bisa digunakan dalam berbagai bidang, seperti pembuatan video konten unik dan menarik, pendidikan, simulasi, hingga riset ilmiah. Dengan AI yang semakin canggih, kita harus lebih bijak dalam menggunakannya agar manfaatnya juga bisa lebih maksimal. Kemajuan AI seperti Goku menunjukkan bahwa batasan antara realitas dan simulasi semakin kabur, membawa tantangan baru dalam memahami keaslian sebuah konten. Jadi, mari kita belajar tentang teknologi seperti ini cuy. Jadikan pembelajaran ini sebagai bekal agar kita siap dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan di masa yang akan mendatang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang AI Goku ini? Apakah ini benar-benar revolusi baru dalam dunia AI generatif? Atau hanya hype sementara? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya cuy. Sekian dari sayang, sampai bertemu kembali di video berikutnya.